Brigade Al-Qasyam mengklaim berhasil menargetkan 60 kendaraan Israel dari berbagai jenis dalam 72 jam terakhir. Kepada itu diutarakan melalui rekaman audio oleh juru bicara militer Brigade Al-Qasyam Abu Ubaidah pada 20 November lalu. Dikutip dari Al-Maidan pada 21 November, Abu Ubaidah menegaskan bahwa ratusan pejuang perlawanan masih berada di seluruh penjuru Gaza. Disebutnya ratusan pejuang yang terlibat pertempuran dengan pasukan pendudukan Israel masih berdiri gagah dan berani. Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa kendaraan militer itu ditargetkan di beberapa poros lingkungan. Seperti Al-Zaytun Selatan, Sheikh Ratwan dan Al-Tawam di sebelah barat Kem Jabalia serta di Beth Lahia. Tiga di antara kendaraan yang hancur itu adalah pengangkut personal lapis baja. Semua jenis kendaraan Israel itu dihancurkan oleh peluru aliasin 105 ayat anti-tank buatan dalam negeri bom pecahan peluru dan peluru tandam 85. Abu Ubaidah menekankan bahwa Brigade Al-Qasyam masih terlibat dalam konfrontasi sengit di semua lini. Serta telah melakukan beberapa operasi khusus terhadap pasukan Israel di sepanjang sumbu.